Ya pemirsa Muhammad Rido Yudaputra, 18 tahun menjadi jemaah calon haji terbudak untuk kloter kedua asal Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Rido berangkat ke Tanah Suci menggantikan sang ibu yang mengalami sakit. Jemaah calon haji JCH Provinsi Jambi ditambah dengan petugas kloter yang akan diberangkatkan melalui embarkasi haji antara menuju Tanah Suci sebanyak 3.121 orang. Dari jemaah tersebut terdapat satu jemaah termuda. Dia adalah Muhammad Rido Yudaputra, jemaah berusia 18 tahun itu beruntung dapat melaksanakan ibadah haji di usia muda. Sebab remaja asal Kabupaten Bungo itu berangkat ke Tanah Suci menggantikan posisi sang ibu yang gagal berangkat karena sakit. Ditemui di sela-sela acara pemberangkatan jemaah haji, Rido mengaku ada perasaan campur aduk antara sedih dan bahagia. Sedih karena harus menggantikan ibu yang sakit, namun di satu sisi dirinya juga bahagia bisa berangkat haji di usia muda. Sebenarnya saya pelimpahkan dari ibu, karena sakit. Jadi dilimpahkan haji, dilimpahkan nama porsi, maka dapat menjadi jemaah haji tahun ini. Usianya saat ini berapa? Usianya 18 tahun. Gimana perasaan yang bisa berangkat haji tahun ini? Alhamdulillah, senang bersyukur karena dapat menjadi haji di usia muda. Kalau dari ibu sendiri masih kondisinya sehat? Kondisinya sehat, tapi cuma tidak bisa jalan jauh. Itu kalau boleh tahu berapa tahun penantiannya bisa berangkat haji? Dari ibu sendiri? 12 tahun. Muhammad Ridho Yudaputra tergabung dalam kelompok terbang BTH 23 yang diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada selasa 4 Juni 2024.